Para pengikut LDII itu bodoh, mereka rela dan mau mengikuti pengajian 2-3 kali dalam seminggu hanya untuk mendengarkan hadis palsu, hanya untuk memantapkan keimanan mereka terhadap hadis palsu. Ketika dibilangin kalau hadis itu hadis palsu, mereka menjawab, apa buktinya kalau hadis itu palsu? Ketika dikasih bukti, mereka menjawab, bahwa kami akan tetap mempercaya hadis itu sampai mati. Dan ketika mereka dinasehati terus-menerus, mereka menjawab, lakum dinukum waliyadin, kepercayaanmu ya silahkan kamu percayai, dan biarkan kami mempercayai kepercayaan kami. Itulah bodohnya para pengikut LDII yang tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk mempercayai keyakinannya itu. Padahal Al-Quran dan hadis itu bukanlah kitab yang membuat manusia menjadi bodoh, akan tetapi kitab yang membuat umatnya menjadi cerdas dan mau berpikir-pikir. Afalah takilun.